Intro Halo Sobat Lainers, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana Nah, petugas keamanan menjalankan sistem penjagaan di Pondok Pesantren Minhajo Residin Untuk memasuki Pondok Pesantren Minhajo Residin, kita harus memberikan identitas dan surat pengantar kepada petugas keamanan yang nantinya petugas akan mengecek semua termasuk dari mana kita berasal Jadi untuk sistem keamanan dari Yayasan Pondok Pesantren Minhajo sendiri Untuk internal, apabila ada tamu yang ingin berkunjung ke Yayasan atau Pondok Pesantren Minhajo Residin Kita SOP-nya, jadi begitu tamu ingin berkunjung ke sini dari anggota kami yang berjaga di POS Menanyakan tamu tersebut dari mana asalnya, keperluannya apa, tujuannya apa Selanjutnya kita mengecek identitas dan surat pengantar atau surat jalan dari tamu tersebut Selanjutnya kita kasih atau kita berikan kartu tanda tamu sebagai bentuk untuk ketertiban apabila tamu tersebut berada di dalam Yayasan atau Pondok Pesantren Selain melakukan pengecekan dan penjagaan, petugas keamanan juga mengkoordinir kegiatan dari para santri yang ada di Pondok Pesantren Minhajo Residin Dan untuk pengunjung tidak perlu khawatir untuk memarkirkan kendaraan Karena di sini sudah disediakan tempat dan penjagaan yang sangat aman Kalau menurut saya penjagaan di sini sudah cukup bagus ya dibanding tahun-tahun sebelumnya Sekarang sudah ada peningkatan lah, harusnya lebih ketat lagi Pokoknya sudah bagus dari segi parkiran dan lain-lain sudah bagus semua Nah sobat lain-lain, demikianlah perang petugas keamanan dalam menjalankan ketertiban dan kondusivitas santri Di Pondok Pesantren Minhajo Residin, Jakarta Timur Saya Ariska Sabila Nurikmah dan kru yang bertugas pamit undur diri Alhamdulillah hijazakumullahu hayroh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok aman, mondok keman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!